Saudara beredar video di media sosial yang memperlihatkan adanya perbedaan data SRECAP dengan formulir C hasil pleno pilpres di salah satu TPS di kota Pontianak. Ketua KPU Pontianak bilang, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kelemahan dalam sistem SRECAP membaca data formulir C hasil pleno. Viralnya video yang direkam dari laman website KPU menunjukkan perbedaan perolehan suara pilpres dari salah satu TPS di kota Pontianak. Data yang menggunakan aplikasi SRECAP dengan C hasil memiliki ketidaksesuaian. Hal ini mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua KPU Pontianak. Ketua KPU bilang, pada dasarnya SRECAP merupakan perangkat aplikasi teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi suara dan membantu pemindaian dan pendokumentasian. Aplikasi SRECAP menampilkan data yang bersumber dari hasil pleno TPS atau C hasil. Namun pada saat menampilkan data, perbedaan jumlah suara kemungkinan terjadi karena masih ada kelemahan pada sistem. Namun perbedaan data tersebut akan diperbaiki pada tingkat berikutnya. Karena yang menjadi acuan penghitungan yang sah adalah penghitungan dan rekapitulasi secara manual. Mulai dari tingkat TPS, PPK Kabupaten, Provinsi hingga Nasional. SRECAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu yang membantu proses pemindaian atau pendokumentasian formulir dan pencatatan perurahan suara mulai dari tingkat TPS hingga jenjang selanjutnya. Sehingga yang menjadi rujukan utama dalam penghitungan dan rekapitulasi yang sah adalah penghitungan dan rekapitulasi manual yang dilakukan di setiap tingkatan mulai dari tingkat TPS, PPK, Kabupaten Kota, Provinsi, dan Nasional. David Teguh juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan hasil pemilu dan melaporkan jika ada ketidaksesuaian hasil agar segera dilakukan perbaikan.